Dari Tom Ancol, Jakarta Dari Tom Ancol, Jakarta Dari Tom Ancol, Jakarta Dari Tom Ancol, Jakarta Dari Tom Ancol 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 Selamat malam bro Saya suka nih kalau cowok penampilnya rapi kayak gini Enak dilihat ya Setuju gak penonton? Setuju ya Cewek-cewek cantik berikan senyuman kalian terbaik dong Say hi dong semuanya sama dia Silahkan kenalan dengan mereka Perkenalkan nama saya Adit Saya berasal dari Jakarta Adit dari Jakarta Tentukan pilihanmu sekarang Gimana mom? Hai Kali namanya siapa? Adit Ganteng banget Terima kasih Kamu juga cantik Terima kasih Balas memuji Kalau aku pulang ya Ya Harus kekauan Sampai tahun ronde ketiga nyala Coki Oke bener ya jaminan ya Mau libatin terus gimana nih Ternak bertahan ya Pokoknya terus bertahan pada pilihanmu yang benar Iwanita Nice Joe Coba Dari sebelah sana kamu mau request gak? Saya nanya sama siapa? Coba khusus bagian ini Bersanya tanyain Siapa yang? Mungkin Mbak yang ini kali ya Oh Mbak Monika Ya coba yang Mbak Monika Ditanya nih Alasannya kenapa masih bertahan lampunya Dia rapi ya Aku tuh emang suka banget sama cowok rapi Terus dia keliatannya seger banget Buah paling seger Emang kalau diibadakan buah Dia nih ibadatnya buah apa Monika? Buah-buahan deh pokoknya Buah-buahan Buah-buahan udah banyak Buah jeruk Buah naga Buah ngedondong Durian Buah apa ya? Yaudah deh buah apa aja deh Soalnya aku gak mungkin ibaratkan dia Sama buah-buahan kan? Iya deh Oke kalau gitu Terima kasih Monika Oke Kalau dia buah seger Buah jeruk Oke Ini 30 lampu masih bertahan Dan kita lanjut roundnya ke Dua Roundnya kedua Kepada 30 wanita single Perhatikan layar Baik-baik Kami akan hadirkan tayangan Aktivitas atau mungkin bisa jadi hobinya Adit ini apa Selamat tayangan berlangsung Tentukanlah pilihanmu Seni sudah melekat di dalam hidup saya Tetapi saat ini seni bukan menjadi yang utama di dalam hidup saya Sebagai seorang telemarketing Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik harus saya miliki Terutama untuk bisa menjadikan tim saya untuk lebih baik lagi Di waktu senggang saya selalu menempatkan diri untuk menyalurkan tembis saya Terutama di bidang bersama saya Yaitu membuat robot bunda Seni adalah sebuah keindahan Dan wanita adalah salah satunya Saya yakin malam ini akan mendapatkan satu keantar kalian Kita untuk adik untuk mendapatkan pasangan di Take Me Up Indonesia Rame-rame masuk TV Seru Waduh ini pemadaman Cok ini perubahannya drastis Cok Iya Raun kedua 19 lampu mati Winda apakah kamu ingin membela Pria ini yang dikatakan tidak berpengalaman Tidak berbibawa Dia masih muda tetapi dia sudah punya pekerjaan Profesional rapi Saya suka cowok seperti itu Oke terima kasih Winda Untung lu mainnya di kantor bro Coba lu deket-deket ngais-ngais tempat sampah Pasti dibilang kotor Untung masih bersih Sebelah kanan Saudara-saudara Mari kita ke Ajeng sebentar Kalau dari usia juga pasti relatif sama-sama muda Dan sudah ronde kedua Ajeng Dari ronde kedua tadi kamu lihat apa Ajeng? Aku lihat Yang pertama aku lihat Pertama dia masuk Itu aku udah suka Yang kedua pekerjaan dia apa Telemarketing Betul Iya Aku suka aja liat Kamu masih muda kan? Iya Seperti itu Masih muda Aku suka orang Yang pakai jazz gitu kan Terus Ya pokoknya aku suka Dari awal udah suka ya? Terima kasih Ajeng Terima kasih Ajeng Sebagai seorang telemarketing Dia bisa dikatakan berhasil di bidangnya Dan keberhasilan yang lain akan segera datang Brother Karena Anda jujur Anda mau bertanggung jawab Sekarang kita akan keluar dari zona yang nyaman Itu udah bicara tentang kesibukan sehari-hari Kita tinggalkan dulu Kita masuk kepada hobi Ada satu hobi Anda yang mau dibagikan kepada para ladies Betul ya? Betul Ceritakan sedikit Saya memiliki hobi untuk Di bidang seni terutama ya Desain grafis dan melukis tentunya Wah Apakah semacam lukisan yang mau Anda tunjukkan? Lukisan boleh Lukisan yang biasa atau yang luar biasa? Ini luar biasa Apa? Apa mereka menamakan lukisan ini? Saya menamakan lukisan ini Mungkin bukan saya ya Memang lukisan ini dinamakan Tall painting ya Seperti itu Tall painting Tall painting Tall painting Uh oke Saya jadi penasaran Seperti apa wujudnya Dan yang pasti ladies Kasih kesempatan dulu Karena kami berikan waktu Untuk kalian memberikan penilai Jadi gak usah buru-buru ya Dilihat dulu hasilnya seperti apa Kalau memang pada akhirnya Gak serak di hati Matikan sejak lampunya Good luck ya Daung mancol untuk adik Terima kasih Terima kasih. 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 Selamat datang kembali, Adit. Demi, Desi, persiapkan diri kalian. Pertanyaannya adalah? Saya sangat suka dengan seni dan lukisan. Saya ingin kalian melukiskan diri kalian di dalam sebuah kertas. Lukiskan diri kalian dan ekspresikan di dalam kertas tersebut. Kita mulai secara bersamaan. Silahkan. Mari kita lihat di antara dua siswa ini, apakah mereka bisa lulus ujian nasional? Bukan. Ini bukan? Lulus. Lulus ujian memenerebut hati Adit. Diperlihatkan. Silahkan Desi memberikan penjelasan terlebih dahulu. Aku gambar bunga karena aku orangnya romantis. Sebetulnya aku gak bisa gambar ya. Siapa tahu ya kalau kita itu, dia bisa ngajarin aku gambar. Baby, gimana dengan Baby? Maksudnya kan ini kan payung. Payung tuh kayak misalnya aku yang selalu iniin ke dia. Iniin itu apa? Maksudnya iniin itu apa? Kayak nge-backup. Kayak nge-backup kayak misalnya selalu, iya selalu jadi payung. Menaduhkan dia. Tapi di sisi lain tuh, gimana ya? Aku masih suka agak kayak belok-belok. Belok-belok maksudnya selingkuh gitu. Bukan. Maksudnya kayak masih inget ke belakang. Jadi kayak misalnya dia sama ini sama yang kemarin itu kayak jadi perbandingan. Oke. Yang penting Adit mengerti gak maksudnya dari dia? Nangkep dulu aja. Yang penting kamu nangkep. Nangkep ya? Iya selalu. Oke kalau sudah nangkep, kami tutup saja untuk sesi ini, sesi ujian ini ya. Dan Debbie, Desi. Siapakah di antara mereka yang lulus? Semua di tanganmu. Adit! Dua D. Silahkan. Ini bukan Dian, Pramana Putra dan Debbie Dukung. Yang menyanyikan lagu masih ada. Tapi dua D ini adalah Debbie dan Desi. Desi, huruf mereka jumlahnya sama yaitu lima huruf. Cuma bedanya, B yang di tengah dengan satu S-nya yang di tengah. Double V dan Double S. Gambar bunga ya? Iya, bunga. Suka sama bunga? Iya, suka sama bunga. Kamu status? Single. Single? Ada sana dulu ya? Ada sedikit obrolan dengan Desi. Selalu ada pertanyaan statusnya apa? Ya, tentunya single dong ya, pemirsa. Kalau di sini selain bunga, kamu cek apa? Selain bunga, kamu cek apa? Tidak ada di Indonesia harusnya single. Boneka. Oh, boneka teriuk. Bersana dulu ya. Selain bunga, Desi menyukai boneka. Menuju podium Debbie. Tapi, tapi dia kenal saya kurang masuk. Dia memilih Desi sebagai pasangannya. Selamat, Desi. Terima kasih. 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 economic dar disaster Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hubungan kita Jika kau terus menunda-nunda Dan tak pernah menyatakan cita Mau dibawa kemana Hubungan kita Ku tak akan terus jalani Tanpa ada nikatan pasti Antara gaunan aku Wow Miguel Mau dibawa kemana Bagus sekali Cara bicaranya jelas Kita semua bisa mendengar Pronunciation yang sangat spesial Untuk orang Spanyol yang cinta Indonesia Berikan tepuk tangan sekali Tunggu Miguel Rika Rika sebagai seorang penyanyi dangdut Melihat pria ini menyanyikan lagu Indonesia Bagaimana penilaian kamu? Bagus Suaranya bagus Orangnya juga oke Orangnya juga oke Ajarin dia nyanyi lagu dangdut dong Bisa suka lagu dangdut ga? Bisa Bisa ya? Benar ya? Sik asik Sik asik Kenal dirimu Sik asik Sik asik Dengan-dengganmu Aku berharap Kamulah Yang akan menjadi Jadi pacarmu Bahaya ini Miguel Dua orang yang sepupuan Di sebelah sana Farah dan Gi Mereka juga kayaknya Mau mengungkapkan Apa isi hati mereka Silahkan Farah dan Gi Bareng-bareng Farah dulu deh Hai Miguel Apa kabar? Hai Farah Baik terima kasih Aku suka soalnya Kamu bisa banyak bahasa ya Berarti kamu smart Dan otak kamu tuh Bekerja dengan maksimal Cadas Anggi itu orangnya Gak bisa Bahasa Inggris aja gak bisa Enggak Jangan Can can I Can can I Bisa-bisa Parah itu orangnya cuek Dia gak bakal bisa Kalau aku orangnya romantis Aku orangnya romantis Aku setia Aku setia Enggak Enggak Dia pernah selingkuh sekali Tidak Gak pernah Sumpah Enggak Aku setia 15 16 Iya saya lagi ngitung 15 lampu Bertantung Miguel Miguel itu artinya Kamu harus mematikan 13 lampu 13 lampu ya Dan lakukan dengan cepat Ya Tentukan pilihanmu sekarang Miguel Silahkan Miguel Matikan 13 lampu dengan cepat Miguel Gerak cepat Gerak cepat Dua-duanya dimatikan atau salah satu ya Ya gak jadi hajatan deh Sorry Berzi Cepat lagi Miguel Lima lampu lagi Matikan Empat lampu lagi Tidak untuk Geruli Mila tidak Rika atau Mona Mona Pusing tadi Oke Eci Rika konsentrasi Berikan jawaban kalian yang terbaik Pertanyaannya adalah Rika Rika Eci Saya sangat suka Masakan Indonesia Tapi Saya masih ingin Menemukan masakan yang Unik 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 Apa yang kalian Bisa Kenal saya Kira-kira apa Ya Eci dulu silahkan Kamu udah coba semur jengkol belum Semur jengkol Semur jengkol Belum Belum Pernah mendengar sebelumnya Belum Belum pernah Ya silahkan jelaskan Silahkan jelaskan Itu gak akan ada dimanapun Cuma ada di Indonesia Rasanya bagaimana Kasih tau dia Ya saya ingin tau Kasih tau dia rasanya gimana Rasanya enak lebih dari daging Rika Bagaimana dengan Rika Silahkan Rika Kalau aku Tau ini gak Pecak belut Sama nasi Tutuk oncom Pecak belut dan nasi Tutuk oncom Pernah dengar gak Belum pernah Jadi itu adalah kombinasi Dari masakan Betawi dan Tanah Pasundan Disini menawarkan Semur jengkol Untuk orang Spanyol Kemudian di tangan Miguel Dan Tentukan pilihmu sekarang Miguel Rika Rika 23 tahun Dia adalah seorang penyanyi Dandut Saya lagi-lagi bingung Kenapa? Saya lagi bingung Kenapa bingung? Pilih aku aja Tapi masakan pedas Artinya Tidak Karakter pedas Kalau pencek itu Bisa dibuat pedas Atau enggak Oh bisa Gapak jaduk Miguel Miguel Tentukan pilih aku Pusing Pusing Iya tau Tau emang pusing Jauh Dari Miguel Oh oh Tangan bingung hampir Menyentuh tombol itu Oh oh Dia lari kenceng ke Eci Ambil terjadi Ambil terjadi Oh oh Lika memenangkan pertarungan ini Malang sudah Jalan yang sering Tidak Tidak I cannot Not I cannot Go on down Miguel Let me go Setelah obrolan yang alat, sempat tanya lagi ada masakan apa lagi gitu ya Kenapa Mika pertimbangannya memang, kenapa berdasarkan pilihan makanan gitu Kayu suka makan nih, kuliner Kuliner, saya suka kuliner dan saya lagi bingung tapi pedas Jadi dia pilih masakan pedas Oh suka yang pedas, Mika suka yang pedas juga Saya suka pedas Jika selamat, Rika juga selamat Akhirnya penantianmu berbuah manis Dan Eci, terima kasih sudah mencoba sampai pertarungan duel itu Terima kasih Tuhan 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 Bye-bye Wow Sehingga misal daripada kamu bahasa asing menengah dangdutan sama aku Nyanyi dangdut yuk Nyanyi Nyanyi apa? Misalnya Sik asik, sik asik kena dirimu Sik asik, sik asik dekat denganmu Aku berharap semoga kamu lah Yang akan menjadi Jadi pacarku Pemirsa sudah melihat up close ampersengnya saya dan Caki belum? Atau kontesan cewek yang lain? Kalau belum? Sambil nonton Take Me Out Sekarang dibuka Youtubenya ketik At Take Me Out ID Nanti ketemu disitu Yuk Komentarmu apa? Pemirsa atas show kami hari ini Silahkan mention langsung di Twitter Jangan lupa pakai juga ID-nya kami At Take Me Out ID Kasih komentar At Take Me Out ID Kami ada di Facebook dengan Take Me Out ID yang sama Kami segera kembali buat anda Atas show kami hari ini Atas show kami hari ini Kita dengan memanggil pria single berikutnya Anda masih menyaksikan Take Me Out Indonesia Eh kamu mau nyalain gak? Enggak mau nanti gak nyala lagi Enggak Itu kamu hanya memadukan sedikit iman Dengan kekuatan iman Dengan kekuatan iman Nyalak Sekali lagi ya Saya tolongin ya Berdua ya Enggak Enggak Kamu bilang gini Hup Ikuti saya Hup 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 Kenapa sih? Nyala Ini penggantinya tadi yang dikilih apa? Oh Nona Dikilih itu ya Sebelahnya Nona Oh Nona 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 manis Nona namanya siapa? Nona Soraya Oh Nona Oke Selamat datang di Take Me Out Indonesia Terima kasih Pria yang unik Berkarakter Dan patut dilestarikan Pria single Tunjukkan karismamu Pria yang unik Pria yang unik Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, bro. Saya ada seduah pantun buat Anda. Langsung dikasih pantun. Ombak badai kota Jakarta. Jalan kaki ke Malaysia. Seandainya saya wanita, cokilah cinta pertama saya. Gue bingung ya. Dimana-mana kalau laki itu ngasih pantun ke cewek. Ini malah ngasih ke cowok. Mau dong. Seandainya. Seandainya. Iya. Mereka cinta. Ombak badai kota Surabaya. Nenteng sepatu ke Malaysia. Seandainya saya jadi orang kaya, kamu lah pembantu saya. Wah. Masa dia pembantunya, cokli. Memang gue ingin pelayang seksi. Mas, kenal dulu diri mas ya sama mereka ya. Tahan dulu di sini ya. Saan ya? Langsung dari Tibet, saudara-saudara. Malam, ladies. Oke. Sebelum saya memperkenalkan diri, ada satu pesan dari saya. Bersainglah Anda dengan sehat. Jangan saling menyakiti. Jangan saling membunuh. Kena pria di hadapan Anda ini, termasuk 10 besar kategori pria yang paling tampan, hasil surpai dari dinas BMKG. Wah. Oke. Perkenalkan nama saya Mauser Arionez, asal Lampung, tinggal di Jakarta. Terima kasih. Mauser dari Lampung, tinggal di Jakarta. Bentukan pilihanmu sekarang. Tuh, tuh. Waduh, waduh, waduh. Santai, santai. Mari santai, Mari santai, Mari santai, Mari. Joki, siapa namanya? Mauser. Mauser Arionez. Mauser. 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 Jangan takut dan jangan terlebih dahulu menilai sebelum Anda mengenal sosok dan kepribadian beliau. Dia merasa saling akan diperebutkan di sini ya. Iya. Laku banget kayaknya ya. Iya. Bener, bagus nih hasilnya banyak yang merah rapotnya. Ini kesan yang baik dari Wita, karena Wita masih bertahan untuk Anda. Wita, apa kabarnya? Baik, Joki. Bagaimana pendapat Anda tentang Mauser asal Lampung? Penampilannya bagaimana? Menurut aku sih penampilannya oke buat aku. Tapi aku belum tahu pekerjaannya cocok buat aku atau tidak, Joki. Iya, kita akan sama-sama jadi tahu soal itu. Iya, siapa tahu. Siapa dirinya? Kalau kesanmu terhadap seorang pria yang rambutnya minimalis seperti beliau ini bagaimana? Maksudnya seperti dia? Iya, rambutnya kan minimalis. Rambut ala kadarnya. Aku tak perlu rambutnya. Tapi aku perlu hanya ininya aja. Wah. Dan pekerjaannya. Money. Money. Kudus. Kalau rambut kan bisa ditumbuhi karena ada yang duit. Iya kan? Oke. Joky. Yes, yes. Mei. Sebagai orang yang sangat dekat dengan dunia Mandarin. Apa pendapatmu tentang pria ini? Dia jauh-jauh turun gunung menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan untuk melindungi wanita. Tapi lampuannya juga mati. Kenapa? Silahkan bicara dalam bahasa Mandarin. Ini paling semangat Joky yang mati lampu tadi saya lihat. Silahkan mati. Dia bisa bisa bahasa Mandarin. Kamu bahasa Mandarin nanti dia balas. Silahkan. 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 Bapak. Hah? Silahkan. Silahkan. jadi maksudmu apa tadi dalam kata-kata tadi saya nanya dia sebenarnya pakai bahasa mana gitu loh mandari atau bukan kenapa saya sedikit pun gak ngerti mungkin kamu belum lulus kali yang bagian level ini kamu ini bahasa pedalaman loh saya mandari pedalaman makanya kita harus saling tukar tukar apa? ibu ke tempat saya, saya ke tempat ibu ibu? emang bukannya ke ibu-ibu? iya kalau dia gak mati saya harus panggil ladies dia oh gitu iya 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 oke kalau gitu kita lanjut roundnya go dua ini ya translate ya translate dalam bahasa anda ya saya mau bilang bahwa sekarang ini saya akan mengantarkan sebuah tayangan yang menceritakan tentang ee ee idolanya anda iya iya dan selama tayangan berlangsung cewek-cewek ini boleh menentukan pilihannya oke sampaikan dalam bahasa mandarin versi anda silahkan silahkan putarkan dari dulu saya sudah mengedolakan jenny tampan gagah dan nago belan dunia adalah beberapa hal yang sejadikan contoh dari dirinya sebagai sosial belan dunia mencoba mengidolakan seseorang jangan tanggung-tanggung saya pengolusi berbagai hal yang berhubungan diri jenny mulai dari foto, poster, DVD indola boleh dijadikan contoh tapi tetap jadi diri sedih dan kenal saya lebih dalam hanya di Pagokitek Mio Indonesia jadi anda benar-benar mengagumi jenny ya mengagumi jenny jenny adalah salah satu favorit saya juga favorit saya aktor favoritnya bu kenapa bu pria ini pria eksotis iya kan gerakannya itu pria yang tegas punya masa depan jelas versi dia kenapa Ciko gak suka dengan pria ini pertama sih ngeliatnya kayak seksi botak cuman pas kesini-sininya kalau dipikir-pikir kok kayak jukong ya Tidak takut kau kawin. Takut apa? Oh ya begini nih biasanya di cukong kan biasanya tuh doyan kawin. Jadi takut dia tinggal kawin namanya begini. Aduh katanya doyan kawin. Iya wanita. Iya. Cici. Iya. Anda bohong. Aduh. Bukan itu alasan Anda kenapa Anda mati lampu. Harusnya apa. Tapi justru Anda mempunyai sifat kurang percaya diri. Anda mati lampu kena Anda takut tidak saya pilihkan. Iya beneran. Nggak usah takut Cici. Kalau memang jodoh kamu kok yang saya pilih? Iya beneran. Masa takut patah hati ditarak sama-sama di Popeye. Mungkin keputus ini balik buat kamu. Terima kasih Cici. Bu Indah lampu juga masih menyana disana. Sudah dua ronde kita lewati. Yang kamu harapkan di ronde ketiga apa? Dari Mauser. Aku suka orangnya lucu. Kamu suka karena dia lucu ya. Matanya sipit-sipit gimana gitu. Terus alisnya aja ngalahin alis saya ya. Iya. Lebih setar, lebih naik gitu. Itulah saya. Kelebihan saya untuk kamu. Cie. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ku Indah dan teman-teman yang masih menyalakan lampu. Kita lanjut round yang kok. Tiga. Dan terakhir. Biar bagaimanapun juga Coki, kita harus membantu klien kita ini. Kita harus fasilitasi dia dengan segala kebutuhan yang dia butuhkan ya. Di round yang ketiga ini, apa yang ingin Anda sampaikan untuk wanita-wanita cantik? Apa yang ingin Anda tampilkan? Saya akan menyanyi. Nyanyinya dangdut. Waduh. Ala mandarin. Eish. Semoga bahwa mandarin sama Indonesia itu dekat. Benar. Dekat di hati, dekat di negara juga. Betul. Iya, betul. Anda penasaran? Kita saksikan. Baik. Baik. Itu bagus sekali sebuah tantangan. Dan dia mengatakan bahwa saya siap menyanyikan lagu dangdut dalam bahasa mandarin. Tapi kita tidak akan membiarkan dia sendiri. Sebab ladies, kami mendatangkan seorang bintang tamu. Dan kami undang bersama-sama kehadapan Anda. Ini dia. Alam. Mas Alam. Apa kabar? Doman Jal untuk Alam. Banyak perubahan ya. Banyak perubahan. Apa kabar? Selamat datang di panggung Seikmiat Indonesia. Silahkan bergabung dengan kami di sini. Waduh. Wah ini kehormatan juga ya. Buat kita bisa menghadirkan Alam bergabung di sini. Dan akan berkolaborasi dengan pria single kita yang ketiga. Ya. Dan Mas Alam. Alam sangat identik dengan Mbah Dukun. Kalau tidak ada Mbah Dukun, kayaknya bukan Alam. Karena Alam Mbah Dukun. Kita panggilkan Mbah Dukun. Mbah Dukunnya mana ya? Ini kayaknya gue kenal sama yang ini nih. Mukanya continuity nih. Tumpah, tumpah. Lihat Mas Charlie awas itu. Namanya siapa Mbah? Oh gak boleh ngomong. Umurnya berapa Mbah? Lebih bisa nyarios. Oh kata dia. Dia gak bisa ngomong. Bukan karena apa-apa. Tapi dia belum gosok gigi katanya. Oke baik. Baik Mbah. Mbah akan menjadi tokoh sentral di dalam penampilan duet. Antara pria single yang ketiga. Maurice. Maul. Mauser. Maksud saya. Sampai kebalik. Mauser dengan ditemani oleh Alam. Mbah lakukan yang terbaik. Kalau bisa. Buat mereka menyukai Mauser. Dan ladies. Ini adalah rawan yang terakhir. Semua tau peraturannya. Bahwa kalian baru boleh memberikan penilaian setelah ada bunyi. Tenonenot. Jangan lupa ya. Dan kita berikan semangat untuk alam dan juga Mauser. Mauser. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Terima kasih. 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 Tadi aku dikasih scuff sama boneka maskot MU. Senang banget rasanya. Saya kasih Disa sedikit kejutan biar dia nggak lupa sama malam ini. Harapan saya ke depannya, saya pengen ajak Disa nonton bareng di Old Trafford langsung. Di momen ini, semoga aku sama dia bisa lebih intens untuk ke depannya. Semoga hubungannya bisa berlanjut, bisa baik-baik aja, langgang. Bisa lebih sering ketemu lagi, dan bisa kejenjahan yang lebih serius lagi. Amin. Dunia kreatif memang tidak pernah bosan dan berhenti untuk melahirkan begitu banyak orang yang terlibat di dalam dunia kreatif tersebut. Salah satunya adalah pria single yang satu ini. Pria single, keluarlah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Yeah. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di sini. Langsung aja deh perkenalkan diri Anda. Hai ladies. Nama saya Deddy, asal Banjarmasin. Deddy, dari Banjarmasin. Tentukan pilihanmu sekarang. Tiga orang mundur Deddy. Saya mau ngobrol sama Patsy. Coba dilihat lagi nih pria single saya yang terakhir. Penampilannya? Oke. Oke. Terus kenapa, Pat? Kayaknya sedikit terlalu tua deh buat aku. Hah? Terlalu tua? Kalau boleh tanya umurnya berapa? Oh, terserah. Terserah, mau jawab atau enggak? Mau jawab boleh, enggak juga enggak apa-apa. 25. 25? Oke, kalau kayak gitu tampangnya mungkin kurang... Pakai bahasa Jepang dong? Siapa tau di businessnya bisa juga bahasa Jepang. Ma, anata wa kakui desu. Demo... Watashi wa anata no koto ga janai desu. Tentu nih. Ya, yang artinya adalah? Kamu imut, tapi maaf aku enggak suka sama kamu mukanya. Oh, facenya enggak suka bukan kriteria kamu ya. Cucu means cute. Dan saya mau ke ujung sebelah kiri sekali lagi. Ke Fiona. Kita akan ngobrol sebentar dengan Fiona. Apa kesan-kesan dia tentang penampilan Deddy di awal perjumpaan ini. Silahkan. Kamu tinggi. Tipe aku banget. Ya, pokoknya oke lah. Dan yang paling penting, mau buat aku ngerasa penasaran. Ngerasa penasaran harus dipelihara. Kasih tepung tangan dulu, Dom Anja. Seru. Sejauh ini bagus ya, Deddy. Karena rang pertama cuma tiga lampu aja yang mati. Dan kita langsung lanjut round yang ke... Dua. Silahkan, Cok. Round yang kedua, ladies. Untuk 27 orang dari Anda yang masih penasaran tentang Deddy, pekerjaan, dan kesehariannya. Kami sudah buat liputannya. Silahkan tentukan pilihan selama liputan ini. Kami putar. Sejak tujuh tahun terakhir, saya menguruskan hidup jauh dari keluarga. Dengan merantau dan mencari pengalaman di Jakarta. Saat ini, saya bekerja sebagai seorang staff logistik di sebuah perkebunan pelapa sawit di Jakarta. Memfollow up semua kebutuhan perkebunan sudah menjadi tanggung jawab saya. Di samping semua pekerjaan ini, saya memiliki ketertarikan dengan musik. Hampir setiap waktu luang, saya isi dengan sekedar bermain gitar atau bermain bass dan menciptakan lantai. Buat saya, musik adalah ungkapan perasaan terdalam. Dan itu semua sudah saya siapkan untuk pasangan pembaik saya malam ini. Ini kelanjutan yang menyenangkan ini sebenarnya ya. Kita tanyakan Ajeng, kemudian saya nanti akan ke Farah juga. Halo Ajeng. Halo Pak Cok. Halo lagi. Apa lagi yang Anda bisa lihat? Mungkin aku lebih mau tahu hobi yang lainnya. Bisa nggak? Ngobrol aja sama dia, boleh. Selain main musik, apa hobinya? Sepak bola. Oh, bola. Terus? Badminton. Karena tadi dari tayangannya dia sudah merasa cocok. Sekarang Anda sudah sampaikan sesuatu yang lebih dari itu. Makasih Ajeng. Kita ke Farah sekarang. Halo Farah. Halo. Adem-adem aja di sini ya, baranya. Halo, malam. Iya. Masih picky? Sejauh ini sih aku melihat dia, he's fine. Masih kelihatan oke. Dia, aku suka kerjanya. Tanggung jawabnya pasti besar itu ya. Aku suka, pasti kamu pria yang bertanggung jawab. Dan aku suka kamu suka main lagu. Suka nyiptain lagu. Itu artinya kamu kreatif dan unik gitu. Nggak semua orang bisa rindiskan lagu. Pujian, lebih pujian. Domancho, kita punya satu ronde lagi untuk memperkenalkan klien kami yang terakhir kepada 27 single ladies yang masih tersisa. Tapi kita harus break sejenak. Kami segera kembali dengan ronde ketiga lebih seru di Take Me Out Indonesia. Indonesia. Cinta bukan sekedar kata-kata indah. Cinta bukan sekedar buayaan, belayan, peraduan. Kami hadir kembali ke rewan anda. Oh iya, tadi kita lihat DVD-nya kamu main gitar ya. Tapi bukan main bass. Jadi yang mau anda lakukan adalah ngejam, betul? Lagunya lagu siapa? Bikin sendiri. Wah, lagu ciptaan sendiri. Kreatif, keren ya. Ladies, langsung aja ya. Tanpa banyak bahasa-bahasi. Saya dan Joke akan mempersilahkan Daddy untuk memainkan bass-nya. Dan peraturannya sudah tahu. Baru boleh menentukan pilihan setelah ada bunyi. Oke, domacal untuk Daddy. Terima kasih telah menonton! Eci, hari ini hatinya terbuka lebar untuk pria single yang kami hadirkan. Makasih ya, Eci. Termasuk pria single yang terakhir, alasanmu apa? Dia tipikal aku oriental mukanya. Kemudian? Gak ada alasan buat matiin lampu. Gak ada alasan. Thank you, Eci. Sari? Kenapa, Sari? Sari ini murah senyum ya. Tapi kurang murah hati kalau untuk mempertahankan lampunya. Kenapa, Sari? Jadi main gitarnya... Bass? Oh, begitu kan. Gak ngerti main bassnya agak-agak ngerti. Ya, gak apa-apa. Gak harus dimengerti. Yang penting kamu bisa nikmatin dong. Gak nangkep akunya kalau dia nyanyi lagu Noah gitu, yang romantis, lagu apa gitu. Tadi kan dia udah bilang itu lagu ciptaan dia sendiri. Sari gak nyipak ya. Mendingan yang familiar deh. Mendingan yang familiar aja. Yang familiar, biar aku jatuh hati. Oh, jadi Sari ini sukanya itu tipu yang kebanyakan. Dia gak suka yang unik. Ya, kan kalau yang unik malah dia gak cocok gitu. Ini masalah selera ya. Iya, selera. Oke, terima kasih Sari Coki. 12 lampu Cok. 12 lampu. Buat Daddy masih bertahan. Brother Daddy, 12 lampu ini kebanyakan. Tolong pangkas 10. Sisakan 2. Lakukan dengan sangat cepat, brother. Yes. Lakukan sekarang. Yes. 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 The Twin Towers, menara kembar, Farah dan Gee. Ini seperti tim Duncan dan David Robinson yang kalah di klub San Antonio Spurs. Mereka sepupuan dan mereka bertahan. Maaf ya. Ajem lewat. Halo. Maaf ya. Daddy, percepat langkahnya, Dad. Salvi, maaf ya. Farah, sorry. Gini dipertahankan. Oh. Sejauh, sejauh ini. Aduh, jauh. Kereketan jadinya. Hotman dan Itzli. Oh, Gee, agak trauma dimatiin lampunya. Tadi dia memohon supaya kita dimatikan lampunya. Maaf ya. Dua, tiga, dua, tiga, um. Road. Aduh. Cik. Aduh. Dua lampu lagi. Maaf ya. Gak ada persaingan lagi. Satu lampu lagi. Dedi. Maaf ya. Dan selesai. Terima kasih, Daddy. Silahkan kembali kemari. Menyisahkan Monica dan Stephanie. Dua-duanya ada di podium di atan kanan. Sekilas kayak pas ya ini si Daddy. Ada yang pernah ngomong gitu gak? Banyak kayaknya. Lumayan sih. Lumayan banyak ya. Silahkan pertanyaanmu. Apa untuk Stephanie dan Monica? Oke, Monica, Stephanie. Kadang musik mempengaruhi emosi kita ya. Mood kita ya. Musik apapun itu kadang mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu atau ngapain gitu. Yang saya mau tanya, kira-kira lagu apa yang menjadi mood booster kalian? Bisa dikatakan pertanyaan ini juga apa lagu favoritmu? Stephanie duluan, silahkan. Kalau aku sih suka lagu dengan Jason Miras yang I want to pop on us. Apa dong di nyanyikan? Cukup banyak nyanyi gitu. Coba nyanyi. Hah? Coba nyanyi. Nyanyi dikit. I won't give up on us Even if the skies kept warm. Malu-malu, tapi tetap ada usahanya gitu ya. Monica, kalau mau dinyanyikan itu bonus buat kamu. Silahkan. I live my life. Bon Jovi. Yang mana ya? I live my life for you. Lagunya Firehouse. Firehouse. Daddy, kendali sepenuhnya ada di tangan kamu. Lakukan sekarang. Halo. Monica, nomor berapa? Dua-dua? Single? 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 Single! Oh, balik lagi. Oh, balik lagi. Benar-benar berdua kejutan ini orang. Aduh. Balik sana, balik sini. Stephanie yang begini. Penggatang baru kita malam ini. Langsung mendapatkan pasangan. Stephanie. Sekilas, wajah mereka ini mirip hidungnya. Coki lihat hidungnya mirip, Coki. Oh, iya, iya. Mirip ya. Jodoh kayaknya ya. Apa yang ingin gitu? Kok ada pertanyaan? Yakin, yakin. Apa yang itu sih? Buat menyakinkan aja. Biar lebih yakin lagi, ngobrol aja ya. Di belakangnya. Oke, kemacau untuk mereka. Selamat ya. Bye-bye. Oke, thank you banget Stephanie. Stephanie udah milih saya sampai akhir. Dan akhirnya saya milih kamu. Semoga Daddy dan Stephanie akan terus ada. Perasaan aku dipilih sama Daddy yang pasti senang banget. Bersyukur banget mendapat pasangan yang baik. Dan kenyataannya dia kan orangnya perantau ya. Jadi, pasti lebih mandiri ya. Terus, semoga kedepannya aku sama Daddy bisa melajuk ke jenjang yang lebih serius. Tiga pasangan kami terkebutkan di atas panggung ini. Dan mereka adalah Adik dan Desi. Miguel dan Rika. Dan yang terakhir, Denny dan Stephanie. Selamat ketiga pasangan Anda berhak mendapatkan 3 juta rupiah. Dan... Atau www.takemeoutindonesia.com Atau www.indosiar.com Bapak. Kami nantikan komentar Anda di Twitter dan Facebook kami. At Take Me Out ID. Dan jangan lupa untuk lihat up close and personal kami di YouTube. Dengan Take Me Out ID. Jokki Sitoha Yuanita Cristiani Selamat malam. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.